Hai Hai guys balik lagi di channel YouTube aku nah hari ini kita udah ada di wafi mall guys kita mau ngasih kejutan ke kalian kita bakalan bikin konten di tempat makan Indonesia yang baru yeay jadi guys ini restoran Indonesia yang kesekian di Dubai mungkin aku udah pernah beli-beli makanan juga di restoran-restoran Indonesia yang udah ada dari lama nah ini restoran salah satunya ini adalah yang baru namanya kuliner Nusantara nah guys tempat itu ada di wafi mall Jadi kalau misalkan kalian udah pernah liatin vlog aku yang ada di wafi nih di sini kalian harus nonton isinya wafi tapi kalau sekarang aku nggak akan shoot tentang wafinya aku mau cobain makanan-makanan yang ada di kuliner Nusantara nah guys jadi si kuliner Nusantara ini banyak banget makanan Indonesianya aku bakalan cobain beberapa nanti terus ini daerahnya di wafi dan di mall aku juga enggak tahu kenapa ini ada di daerah masuknya di dalam mall kan biasanya yang udah-udah itu si restoran itu selalu punya tempat tempat sendiri nah nanti aku bakalan tanyain juga dan pokoknya informasi yang detailnya nanti aku bakalan jelasin setelah aku sampai di tempatnya oke terus ikutin vlog aku nih guys selintas tentang si wafi mallnya jadi simulnya itu enggak terlalu rame padahal ini weekend jadi sebenarnya enak nih kalau misalkan kalian mau jalan-jalan di mall di wafi karena sepi tuh si gayanya tuh lebih ke Egypt Mesir banyak banget kayak patung-patung dari apa ya namanya tuh Cleopatra kayak gitu guys Nah aku mau nyari dulu tempatnya dimana soalnya nggak tahu dimana nih katanya tadi deket Optik Rivoli cuman nggak tahu nih kita cari dulu ya guys guys buat kalian yang udah ada di Dubai Apakah kalian udah pernah cobain sikuliner Nusantara ini atau belum aku sih udah dua kali kali ya cobain makanan ini dan itu di delivery kasian banget sih jauh cuman kalau misalkan kalian mau delivery ini bisa banget katanya ada ekstra deliverynya 15 dirham jadi kalau misalkan kalian beli 100 dirham nanti ada lebihnya 15 dirham so so lah ya karena jauh guys ini di dalam mall juga nih guys yang udah pernah aku kasih tahu sebelumnya di vlog aku kalau di wafi di mall itu semua lebih ke Mesir-mesiran sampai atapnya juga dia berbentuk piramida dan ada ukiran-ukiran gitu guys 17 Agustus ada apa ada penuh ya kalau khusus tanggal 17 Agustus 17 Agustus kita belanja minimal 100 ke atas dapat satu paket nasi kuning gratis wah lumayan ya tapi harus delivery atau hak kesini juga bisa delivery ya siap Nanti aku infoin lagi aku udah info kok di grup-grup ibu-ibu di sini cuma lagi pada pulang ke Indonesia dan nggak bisa pulang kasihan Iya guys cara pesannya disini ini kita nggak dikasih menu tapi kita langsung dikasih gini model iPad atau di-scan barcode jadi praktis guys nggak usah pakai buku paperless nih keren nih harga-harganya segini kita tadi udah pesen PMP terus mau tambah apalagi Hai Hai Mbak Nurul ya apa kabar makasih ya ya makasih ya Mbak udah ngijinin aku datang ke kuliner Indonesia kuliner Nusantara us keren banget nih Mbak kalau boleh tahu si kuliner kuliner Nusantara ini udah dari kapan kuliner Nusantara ini berdirinya sejak awal Januari ya sampai sekarang berarti kurang lebih 6 bulan ya Oke terus disini kenapa sih alamatnya di sini dan eh siapa pemiliknya gitu kalau boleh diceritain sedikit kenapa alamatnya di sini mungkin kakak bisa lihat sendiri ya di wapi omolnya bersih ya udah gitu tempatnya juga lokasinya terjangkau kalau kita naik Metro juga tidak terlalu sulit untuk menjangkau lokasi ini Oh ya ya bener sih ini sih itu sih sebenarnya Iya dan kalau untuk pemiliknya sendiri itu orang asli Singapura Oh orang Singapura untuk makanan-makanannya pun itu asli orang itu sendiri pemiliknya yang punya yang bikin atau ada chefnya dari Indonesia Oke untuk chefnya dari Indonesia juga ada ya satu orang pun dari Uliqin ya Oke ngomong-ngomong Mbak Nurul sendiri di sini di Dubai udah berapa lama nih aku baru disini Oh baru iya baru sekitar kurang lebih tiga bulan disini tapi betah banget ya Alhamdulillah Alhamdulillah kalau boleh tahu menu andalan di restoran ini apa Mbak menu andalannya ayam penyet ya ayam bakar Oke sama nasi goreng kampung nasi goreng kampung oke jadi juga punya menu baru nih Iya apa tuh baru yang jadi andalan sekarang adalah lontong sayur lontong sayur sama rujak buah rujak buah Oh gitu jadi kalau misalkan orang Indonesia yang ada di Dubai dan mau cobain makanan Indonesia wajib banget datang kesini ya banget datang ke kuliner Nusantara Oke itu bukanya jam berapa dan hari apa aja bukanya dari 9 sampai hari Minggu dari jam 10 sampai jam 10 malam ya katokannya pokoknya teman-teman kalau mau kesini naik metro turun di Metro Dubai Hellcat City ya terus jalan aja sedikit ya deket sama raffles atau Sofitel Sofitel Oke dan untuk yang pesen delivery juga bisa ya bener banget bisa banget bisa banget bisa delivery bisa langsung melalui WhatsApp ya kalau lebih mudah lagi bisa dari webstore webstore ya Iya di www.kulinernusantara.store Oke Oke deh Mbak makasih ya untuk informasinya semoga si kuliner Nusantara ini makin banyak cabangnya di Dubai dan mbak-mbak juga di sini pada betah ya kerjanya ya Oke makasih guys makanan kita udah sampai kita udah pesen beberapa menu nih guys seperti biasa kita selalu kalap apalagi ini makanan Indonesia kan jadi kita bener-bener kangen banget sama makanan Indonesia Nah aku sendiri sekarang pesen pempek terus dia ada shomai terus kita ada cumi sotong ada juga lontong sayur juga nanti aku bakalan pesen sop ayam Nah guys kalau misalkan kalian ada di Dubai kalian wajib banget datang ke kuliner Nusantara untuk cobain makanan-makanan di sini harganya lumayan terjangkau nanti aku bakalan masukin berapa aja harga-harga dari makanannya Oke sekarang aku mau makan dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati guys ini enak banget makanannya aku udah ngagisin tadi pempek seporsi terus sekarang aku lagi nyuapin sambil makan juga karena ini banyak banget kita pesan eh pokoknya aku suka banget yang favorit tuh pempek sama shomainya tuh mantap banget terus si di lontong sayurnya juga enak banget pokoknya cus datang ke sini oke selamat makan guys kita udah selesai makannya sekarang aku mau liatin kalian harga-harga dari si makanan-makanan yang udah aku pesan tadi nah tapi aku mau minta dulu nih bilnya tadi mana bilnya aku liatin kalian ya udah basah hahaha udah basah guys nih guys harga-harganya tadi ini mempe-empe 25 dirham siomai 25 dirham sup ayam 25 dirham lontong sayur 25 dirham terus kalau nasi putih ini harganya 5 dirham sotong sambal 35 dirham terus tadi aku pesan minumnya ini teh 5 dirham terus ada milky 10 dirham nih nasi putih lagi 5 dirham guys jadi untuk harganya lumayan nggak mahal so so lah guys untuk harga di Dubai oh iya ini juga untuk lontong sayur kayak sup ayam ini tuh porsinya bisa sharing guys jadi bisa sampai dua orang jadi harga 25 untuk dua orang ya itu untung banget lumayan banget jadi tadi aku belanja 160 dirham makasih ya makasih ya ya ini ini take way-an aku ya uh banyak banget mantap dadah dadah oke guys jadi vlog aku hari ini ke kuliner Nusantara cukup sekian semoga kalian yang ada di Dubai bisa tahu tempat makanan Indonesia yang ada di Dubai yang harganya murah dan rasanya enak oke thank you yang udah nonton vlog aku sampai ketemu lagi di vlog aku selanjutnya bye bye